Guru akan menjadi inspirasi bagi peserta didiknya, karena setiap anak akan merasakan kehadiran dan pengaruh seorang guru yang berperan dalam hidupnya. Sebagai seorang guru, Dorthia Sau belajar banyak hal, dan berpikir secara positif untuk menumbuhkan pikiran yang positif bagi anak didiknya. Dengan memberikan tugas kelompok yang terdiri dari dua orang saja, ia bisa melihat keberanian maupun kerja sama anak didiknya. Menjadi guru paut tidaklah mudah, karena tingkah laku anak didiknya yang bervariasi membuat seorang guru harus lebih bersabar. Dorthia Sau, salah satu guru lokal tangan pengharapan, setiap hari membimbing dan mengajari anak didiknya dengan telaten. Bukan hanya mengajar akademik, tapi ia juga mengajari anak didiknya untuk saling menghargai antar teman, memberi salam kepada siapapun, serta menghormati guru saat mengajar. Ia menyadari bahwa apapun yang dilakukannya menjadi teladan bagi anak didiknya. Maka dari itu, ia terus memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya. Senam bersama adalah kegiatan rutinitas yang selalu mereka lakukan bersama. Tujuannya adalah agar anak didiknya bisa sehat dan semakin semangat dalam proses belajar. Dorthia sangat bersyukur bisa menjadi bagian dalam melahirkan seribu calon pemimpin Indonesia. Setiap hari, ia merasakan kepuasan tersendiri melihat perkembangan anak-anak yang ia ajar, mengetahui bahwa ia telah memberikan kontribusi nyata bagi masa depan mereka. Dengan dedikasi dan ketelatenannya, Dorthia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga nilai-nilai kehidupan yang berharga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di ONAC Timur Tengah Selatan. Terima kasih telah menonton!